Nah di Undum itu ada tim pendeliti UBI yang mengidentifikasi UBI di Cilemu sejak tahun 1996. Kemudian hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di sini, katanya UBI ini sudah ada sejak tahun 1914. Ketika itu Bupati Sumedang Pangeran Surya Atmaja yang juga mewakafkan tanah untuk pendidikan pertanian di Bojongsegi itu. Kata beliau UBI ini bagus, rasanya manis, maka pelihara lah untuk kejahatan masyarakat Cilemu. Rancing, eno, Cilemu yang ditanam di Cilemu termasuk kecamatan di sini, kemudian yang di Rancakalong, yang di Tanjung Sari, yang di Sukasari. Di sini pemulihan, semuanya dilindungi. Dengan nama baru UBI Cilemu Sumedang. Terima kasih telah menonton! 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 dibalikin, nunggu mateng gitu, yang jam keduanya seterah pagi, ini kalau musim libur ya, sampai 200 kilo mateng ya paling kalau hari-hari biasa 100-150, tergantung sini kalau jualan kan nggak sama kalau yang seperti ini satu minggu kuat, masukin aja pleaser lebih lama lebih lama kalau yang minta tiga bulan juga kuat, asalkan kulitnya jangan lecet, jangan ada hama ya, kalau ada satu, yang semua bisa merenbet ini kan tadinya iseng-iseng ya, iseng-iseng kan tadinya apa tuh panen ceritanya lebih besar-besar kena lana sedikit-sedikit, sama banarnya nggak diterima kan buat ke kiosk, ya si ma itu iseng-iseng bikin keripik gitu disini namanya keripik ubicilebu mautik, kebetulan mautik ini yang mula-mula penemu daripada keripik rasa balado terutama yang ini ya orang lain nggak punya ya orang lain nggak punya ini kan tadinya iseng-iseng kan tadinya apa tuh panen ceritanya, ubi besar-besar kena lana sedikit-sedikit sama banarnya nggak diterima kan buat ke kiosk ya si ma itu iseng-iseng bikin keripik gitu ya seperti ini kan, ini jelek ya, dibuang aja, dibuang gitu diambil yang bagusnya aja gitu yang itu, yang lanasnya jangan ke bawah kalau ke bawah mah, kalau masalah apa, walaupun digoreng juga, tetep aja pahit nah seperti gini jadi, walaupun tadinya besar, ya dibuang aja yang jelek namalah seperti ini gitu saya juga tahu udah agak dingin sedikit, dimasukin spinner, langsung di spinner selama 5 atau 7 menit lah gitu ya, 5 sampai 7 menit gitu supaya minyaknya turun kalau nggak di spinner dulu nanti nggak tahan lama cepet cepet ini, agak bau gitu lah ya di sini namanya keripik ubi cilembu mautik kebetulan mautik ini yang mula-mula penemu daripada keripik rasa balado terutama yang ini orang lain nggak punya disini awal mulanya emang kita untuk penambahan nilai jual, nilai tambah untuk keripiknya, kalau di kiosk-kiosknya kita paling dekat disini Bandung terus, kalau yang paling jauhnya kita nyampe Kalimantan, Bali nyampe terus Kudus, Subang Sumateranya kita nyampe ke Lampung kita ada di halaman Facebook ada di Twitter ada kalau mau di apa di situs-situs jual beli online ada kita banyak tinggal ketik aja ubi cilembu mautik terima kasih 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 Alhamdulillah setelah saya identifikasi lalu dianalisis kandungan gijinya dianalisis gulanya Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang menaruh perhatian dan memberi dana untuk penelitian penelitian sampai akhirnya kita ajukan untuk dirilis dan keluarlah SK Menteri Pertanian tahun 2001 dengan nama ubi ini jadi ubi varietas cilembu nah setelah ada pengolahan yang spesifik dibakar kemudian diperkenalkan di Dinas Insansi dipamerkan sampai ke Malaysia maka ubi tersebut mulai digandrungi dan disenangi oleh masyarakat luas jadi begitu ubi bumi harganya meningkat asalnya makanan kuda sebelum 1994 gitu bayangkan dulu beras itu 800 rupiah ubi seribu aneh dari situlah petani berlomba-lomba menanam ubi yang tersebut ini 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 hujan langsung bisa ditanami sekarang itu persiapan pertama dicangkul dulu sesudah dicangkul digemurkan sesudah digemurkan terus digarit sebelum ditanami dikasih pupuk dulu biasanya bapak itu sebelum ditanam sedang membuat guludan langsung dipupuk dulu terus sudah ada hujan terus ditanami jadi sudah ada pup di bawahnya nanti nggak usah dipupuk lagi nanti sudah umur 1 bulan setengah baru dipupuk lagi ubi cilembu ini paling bagus ditanam di lokasi cilembu karena punya spesifik lingkungan lingkungan yang cocok di cilembu 1 lingkungan iklim terutama penyinaran ternyata cilembu dibayangi gunung karumbi gunung manayang waktu terbenam ternyata penyinarannya 8-10 jam 10 jam sehingga waktu malamnya lebih lama kemudian tanahnya juga spesifik ketika kita analisis unsur mikronya MN CU ZN BO F E itu tinggi lebih tinggi dibandingkan tanah di sekitarnya ada lagi satu unsur hara esensil sulfur ternyata disini tinggi kelebihan-kelebihan ini sekarang lagi ngambil bibit buat nanam kalau mau agak besar ubinya ini harus berdiri gini harus berdiri ini paling isinya nantinya 3-4 kalau yang di agak tidur sedikit dari bawahnya mungkin ada sampai 10 cuman ya cuman agak kecil gitu ini sekarang lagi ngambil bibit buat nanam ambil yang bagus-bagus dipilih supaya nantinya berkembang bagus juga yang bagusnya ini seperti ini daunnya nggak terlalu jarang jadi supaya rapat gitu lah agak rapat gitu daunnya dahan sama dahannya gitu gini ya ranting bukan dahannya ranting sama ranting nah terus kalau mau panen ini diambil dulu 2 atau 1 hari sebelum panen itu harus udah ngambil bibitnya dulu nah nanti ditaruh di di tempat yang agak lembab gitu jadi jangan langsung kena sinar matahari ini kan jaraknya kurang lebih aja ya kurang lebih 20 cm jaraknya kurang lebih 20 cm nanamnya kalau mau agak besar ubinya ini harus berdiri gini harus berdiri ini paling isinya nantinya 3-4 paling banyak iya kalau yang berdiri kalau yang ini diginiin di agak tidur sedikit dari bawahnya mungkin ada sampai 10 cuma agak kecil gitu ubi itu ditanam baik setelah padi jadi padi sekitar bulan September tanam Oktober, November, Desember, Januari panen Februari sudah menanam ubi Februari, Maret, April, Mei, Juli itu panen raya dulu kalau disorong lah ubi celumo diperdagangkan tapi kemudian tahun-tahun 2004 kesini ada anomali perubahan iklim sehingga satu menanam padi telat menanam ubi telat panen ubi telat kena hujan kena lanas mulailah petani berpikir untuk mencari alternatif sejak 2004 itulah muncul berbagai paritas dari luar yang kemudian diproduksi dan dibakar terakhir laku sebagai ubi celumo muncul lagi yang baru tenggelam lagi muncul tenggelam akhirnya muncul yang sebut ransing ini kita lihat ubi paritas celumo perbedaannya sedikit kita hitung jarinya satu, dua, tiga, empat, lima yang dominannya kadang-kadang ada yang gana begini tapi tetap lima satu, dua, tiga, empat, lima satu, dua, tiga, empat, lima hanya beda kedalamannya kalau celumo itu agak dangkal kalau ransing lebih dalam ransing warna cilembu lebih gelap lebih gelap kalau ransing lebih hijau cilembu yang spesifik ini lebih gelap dan punya pucuk yang ungu seperti yang ransing tadi ada pucuk ungu ini juga sama ketika nutrisinya lengkap ungunya akan dominan kelihatan di pucuk kalau kurang nutrisi ini akan memudar jadi hijau itu sudah saya buktikan di penelitian paritas cilembu lebih lebih panjang dan kurang cepat bercabang sehingga ada nanti nah seperti ini jadi cilembu itu akhirnya memiliki memiliki batang yang panjang yang panjang sehingga dalam pemeliharaan lebih sulit dibandingkan dengan ransing terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kemudian yang dampak lagi yang paling baik adalah profesi petani menjadi terangkat karena mereka mempunyai penghasilan ataupun harga dari produksi yang bisa dibeli ataupun buat mereka bisa jual dengan harga yang layak kalau bagi saya melihat perjalanan lebih cilembu dari tahun 2000-an rata-rata terhadap hidup terakhir masyarakat disini sudah jauh meningkat gitu semenjak ubi cilembu ini dirilis dulu pasar semakin banyak itu pemasanan kesini tiap hari banyak sekali kalau bagi saya signifikan sekali meningkatkan taras hidup masyarakat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih